Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizkanya Putri Pramesti dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran UNJ, Angkatan Tahun 2020. Saat ini, banyak sekali orang dari berbagai kalangan yang terkena dampak dari pandemi COVID-19, salah satunya para pedagang OMKM. Tidak sedikit dari mereka yang harus mengalami penurunan omset secara drastis, bahkan terpaksa harus menutup usaha mereka karena pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengunjungi salah satu OMKM di daerah dekat tempat tinggal saya untuk sedikit bertanya, bagaimana sih keadaan usaha mereka di tengah situasi pandemi ini dan seberapa besar dampak yang mereka rasakan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Ikutin terus ya! Nah, aku udah sampai nih teman-teman. Lokasinya ada di Jalan Haji Ribi, Kelurahan Ulejamu, Jakarta Selatan. Yuk kita sedikit tanya-tanya ke pemiliknya. Nah, sekarang aku udah bersama dengan salah satu pedagang OMKM di daerah rumahku, namanya Bu Yeni. Tante aku mau nanya-nanya sedikit boleh ya? Iya. Jadi, tante ini jualan apa aja sih? Makanan, makanan hits tuh ya, makanan hits. Yang buat cemilan-cemilan gitu ya? Udah berapa lama sih tante jualan? Udah 2 tahun. 2 tahun? Ide awal buat usaha ini tuh apa? Pertama karena waktu itu lagi viral ya makanan ini, terus coba-coba ya alhamdulillah. Ada kemajuan gitu. Terus, lagi pandemi sekarang nih, penjualannya gimana? Menurun drastis. Terus, kalau sebelum pandemi biasanya bisa jual berapa pandemi sangat? Kurang lebih 10 ada. Kalau sekarang? Kalau sekarang, paling banyak pan, porsi kehari. Menurun banget ya, seharusnya. Dari hasil tanya jawab tadi, bisa kita ketahui bahwa dampak yang dirasakan oleh para pedagang UNKM ternyata cukup besar. Lalu karena itu, mari kita bantu pedagang-pedagang kecil di sekitar kita dengan cara membeli produk yang mereka jual. Karena walaupun mereka kecil, ternyata peran mereka bagi perekonomian Indonesia cukup besar loh. Dan untuk kalian yang ingin membeli makanan dari tokonya BuYeni, kalian bisa datang langsung atau beli melalui aplikasi OJKM. Sekian dari saya, terima kasih.